Sakit sehat sama saja, tergantung bagaimana menyikapinya. Tepat menyikapi sehat, berkah. Tepat menyikapi sakit, juga berkah. Kita harus sangat siap dengan yang cocok dan yang tidak cocok, karena tugas kita bukan mengatur Allah. Tugas kita cuma tiga, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan kepada Allah dengan tawakal. Apapun yang terjadi, kalau sudah niatnya lurus, ikhtiar maksimal, dan tawakal, itu pasti yang terbaik. Tidak penting, keinginan kita selalu terwujud. Yang terpendering adalah, apa yang terbaik menurut Allah, karena dialah yang mahat tahu. Dua, kalau sudah terjadi, terima, ridho. Orang itu menderita bukan karena kenyataan, Orang itu menderita karena tidak menerima kenyataan. Bukan tidak bisa menerima, tidak mau menerima kenyataan. Setiap takdir sudah diukur oleh Allah, setiap episode sudah diukur juga. Berat ringannya tergantung dari kemampuan kita menerima. Seperti genteng jatuh ke jidat, kalau sudah kena, ridho. Karena tidak ridho juga sudah benjol. Tidak bisa kita mengatakan, saya tidak menerima. Tanda terimanya sudah ada. Nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, kacang polong, kerupu, kecap, seledri, bawang goreng. Jadikan bubur ayam spesial. Siap menghadapi pensiun? Kalau sudah terjadi, nikmati. Sambil kita cari hal apapun yang membuat masa pensiun kita, masa yang paling indah. Tiga, jangan mempersulit diri. Ayolah kita jujur. Sudah banyak episode yang kita jalani. Sudah sering kita ngarang, tegang, cemas. Begitu gawat seperti yang akan kita hadapi. Tapi sesudah kita lewati, biasa saja. Tidak segawat yang kita duga sebelumnya. Usia seperti kita ini sudah tua. Sudah banyak yang kita lewati. Masih hidup, masih makan, masih berpakaian, masih berteduh. Kurang apa? Kurang syukur. Dan kurang ajar, maaf. Kurang bijak terhadap karunia Allah. Makanya, kendalikan diri. Jangan segala di karang. Ada Allah. Ya, semuanya sudah pas kok. Kerjakan dengan baik. HHN. Hadapi. Hayati episode ini. Dan nikmati dengan ada di jalan Allah. Tidak ada yang gawat. Rejeki sudah ada. Sebelum kita lahir, sudah ada. Ada nafas, ada rezeki. Kita tidak akan mati sebelum rejeki kita. Habis jatah kita. Maka, nikmati saja. Yang keempat, inilah evaluasi diri. Karena tidak ada satupun karunia kecuali dari Allah. Dan tidak ada satupun keburukan yang menimpa. Kecuali diundang oleh perilaku buruk kita sendiri. Kalau kita bisa menemukan keburukan kita. Dan kita bisa taubat hadiahnya. Hati jadi tenang. Jalan keluar akan ada. Dan pertolongan Allah akan datang. Dengan sendirinya dari tempat yang tidak diduga. Kuncinya adalah taubat. Orang taubat hanya baru bisa terjadi. Kalau berani, jujur melihat keburukan, kesalahan, kekurangan sendiri. Tidak ada yang membahayakan hidup kita. Selain keburukan kita sendiri. Orang berbuat buruk kepada kita, dia akan dapat balasannya. Dan boleh jadi keburukan orang jadi penggugur dosa kita. Tapi kalau kita berbuat buruk, itu pasti jadi petaka bagi kita. Tidak ada yang mengancam diri kita, selain keburukan kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan diri kita, selain keburukan kita sendiri. Yang tidak segera kita taubati. Inilah ladang waktu yang luas. Kita bisa tafakur. Buka lembaran-lembaran hidup yang salah, yang kurang. Kita mohon ampun ke Allah. Minta maaf kepada orang. Dan kita perbaiki. Maka sibuklah dengan memperbaiki diri. Insya Allah semua akan menjadi lebih baik. Dan yang kelima adalah, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Segala-gala yang ada ini cuma ciptaan Allah. Tidak bisa memberi manfaat kalau Allah tidak menghendaki. Dan tidak bisa membawa mudarat. Kecuali kalau Allah menghendaki. Tanpa kehendak Allah tidak ada nikmat. Sekecil apapun yang datang. Dan tidak jatuh seholai rambut pun. Oleh karena itu dekati Allah. Pencipta, pemilik, penguasa, penentu segalanya. Mendekati makhluk tidak salah. Tapi berharap dari makhluk. Bergantung bersandar ke makhluk. Itulah biang kesengsaraan kita. Termasuk kepada benda. Semua hanya ciptaan. Tidak bisa membahagiakan. Tidak bisa menolong. Tidak bisa memuliakan. Tanpa izin pemiliknya. Inilah kesempatan emas. Mari kita patuh ke Allah. Makin dekat dengan Allah. Pasti ada jalan. Jalan dibuka.